Yang saya hormati, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat hadir di acara ini. Ini acara yang sudah ke-6 ya Pak Sano, jadi saya baru pertama kali untuk hadir di acara Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia. Dari kata Kebijakan Kesehatan Indonesia saya kira ini sangat penting sekali. Namun saya minta maaf, judul tadi yang diberikan kepada saya, saya ubah sendiri. Jadi saya tidak ingin hanya membicarakan tentang MDG 45 dan SDG, tetapi tentu tanggung jawab kami adalah bagaimana kita melakukan pembangunan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu mungkin saya akan berbicara lebih holistik melihat apa yang akan kita lakukan untuk pembangunan kesehatan di Indonesia. Karena itu saya coba ambil judul Penguatan Sistem Kesehatan untuk mewujudkan Indonesia Sehat. Slide. Tentu kita lihat di sini bahwa kita sudah memasuki era jaminan kesehatan nasional yang telah berlangsung sejak 2014. Dan angka yang kami pakai adalah tentu angka selama tahun 2014. Dan kita sekarang sudah hampir satu setengah tahun menjalani jaminan kesehatan nasional. Slide. Kita mengetahui semua bahwa 1 Januari 2014 terjadilah suatu penggabungan antara dari mulai ASKES sampai tentunya ASAPRI di sini. Dan ditambah dengan masyarakat yang tidak mampu, artinya masyarakat yang dibayarkan priminya oleh pemerintah yang disebut PBI. Di mana pada waktu itu ditetapkan sebanyak 86,4 juta jiwa dengan primi sebesar 19.225. Ini yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu sebanyak 86,4 juta jiwa. Dan kemudian dalam tahun 2015 ditambah 1,8 juta untuk penyandang masalah sosial dan juga tentunya untuk anak-anak yang atau penara pidana yang tua dan bayi yang baru lahir. Di sini kita bisa melihat berapa besarnya program JKN ini melakukan loncatan begitu besarnya. Jadi masuknya PBI berarti masuknya sekurang lebih 90 juta jiwa manusia yang harus diatasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Slide. Dan universal health coverage ini harus mencapai pada tahun 2019 sampai total seluruh penduduk Indonesia. Mungkin Pak Fadri sekarang laporannya 145 atau sudah lebih lagi, 149 ya. 149 juta jiwa. Kita semua tentu dapat mengerti dengan jumlah yang begitu besar sekaligus. Tentu banyak juga kendala atau kelemahan-kelemahan yang masih terjadi. Namun saya tetap meminta apapun yang sudah berjalan tentu kita bisa mempelajarinya, menganalisanya dan menutup kekurangan dan memperbaikinya. Dan tentu yang sudah mendapat kelebihan atau kebenefit dari hal ini, ini adalah suatu hal yang tentu suatu kemajuan yang harus kita banggakan. Apapun saya melihat, tadi yang 90 juta jiwa, masyarakat yang tidak mampu saat ini mereka dapat berobat atau ikut mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak sebelumnya, sebelum tahun 2014 mereka mengalami tentunya kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Nah, namun kita lihat apa yang terjadi slide. Kita bisa melihat di sini saya mengambil data yang satu tahun tadi yang kami katakan. Di mana ini adalah rawat inap. Karena memang kita tidak pernah melakukan preventive promotive dengan sebelum 2014. Tentu kita pasif hanya menerima penderita yang datang ke rumah sakit. Dan akhirnya juga tentu masyarakat telah jatuh sakit terlebih dahulu. Kita bisa melihat di sini betapa banyaknya penyakit-penyakit yang dimulai dengan kalau dilihat dari klaim yang rawat inap. Jelas terlihat penyakit jantung ini merupakan yang nomor satu menyerap dana yang cukup besar sekali. Sebesar 3,5 triliun kalau kita bisa melihatnya di sini. Mungkin satu saya sorot karena saya kemarin baru dari pertemuan kongres dari dokter-dokter kebidanan. Pak Patri, saya agak-agak melihat angka persalinan juga di sini menyerap 2,3 triliun yang rawat inap. Mungkin itu juga boleh kita memperhatikan dan menginrospeksi ada apa sebenarnya. Mengapa angka ini begitu tingginya untuk menyerap dana yang begitu besarnya. Kalau dilihat dari jumlah kelihatannya sebenarnya untuk penyakit jantung itu nomor 4. Tapi kalau untuk klaim mereka nomor 1. kemudian coba kita lihat perbedaan antara PBI dengan non-PBI artinya yang mandiri yang memang membayar sendiri. Di sini kita bisa melihat adanya suatu perbedaan. Ternyata lebih banyak yang non-PBI yang mendapatkan rawat inap. Ini contoh rawat inap. Kita bisa lihat baik jumlah maupun juga biaya yang rawat inap yang diklaim. Ini kelihatan bahwa PBI ternyata apakah mereka ini belum memanfaatkan kartu Indonesia Sehat namanya sekarang. Atau karena mereka tidak mengerti, kurang informasi, Atau memang mereka masih takut untuk datang ke layanan kesehatan. Karena memang kalau dulu mereka sakit di benaknya berapa banyak uang yang harus kami keluarkan lagi. Padahal mereka dalam keadaan ekonomi yang tidak mencukupi. Slide. Kalau melihat perawat jalan juga kelihatan satu bahwa gagal ginjal merupakan klaim yang paling banyak. Tentu hemadialisa bukan merupakan rawat inap, tetapi merupakan rawat jalan. Dan ini cukup besar biaya yang juga dikeluarkan. Di sini juga kita lihat kalau dibandingkan tadi dengan persalinan, justru rawat jalan persalinan itu kecil sekali. Ini juga merupakan poin-poin yang patut kita perhatikan bahwa ada sesuatu yang perlu kita benahi kembali. Kemudian slide, kita bisa melihat juga rawat jalan ini perbedaan antara PBI dengan non-PBI. Sama seperti rawat inap, di mana yang non-PBI lebih banyak untuk datang berobat jalan dibandingkan yang non-PBI. Artinya masih belum ada tentunya jumlah yang setara. Namun setahu saya pada waktu kita selalu bersama BPJS, hal ini memang patut kita pikirkan kenapa PBI ini memang sebenarnya masih mencukupi, tetapi terjadi ledakan biaya klaim dari yang non-mandiri. Ini berangkali perahulaksono juga harus kita perhatikan betul ada apa dan apa strategi berangkali kena asas dari jaminan kesehatan nasional adalah asas gotong royong. Ini adalah asuransi sosial di mana yang mampu membayar yang tidak mampu, yang sakit dibantu oleh yang tidak, yang sehat. Ini berangkali yang harus kita selalu sosialisasikan, yang kiranya memberikan pengertian kepada masyarakat. Asuransi ini adalah asuransi sosial berasaskan gotong royong. Slide. Saya mengkhawatirkan atau kami sangat mengkhawatirkan, pertama betul apa yang dikatakan Pak John tadi, pertama adalah populasi. Kita harus memikirkan populasi di Indonesia ini begitu cepatnya meningkat dan ini akan tentunya juga menjadi satu perhitungan kembali untuk BPJS karena jumlah dari tadi total coverage tahun 2019 mungkin akan melebihi dari 250 juta jiwa. Karena kita masih setiap tahunnya antara 4 sampai 5 juta jiwa anak-anak bayi lahir di Indonesia, saya kira ini berangkali merupakan perhatian yang juga harus dilakukan oleh BKKBN. Karena ini akan tentunya setiap manusia ini akan memerlukan suatu kebutuhan minimal kebutuhan dasar, sekolah, kesehatan, tentu dan lain-lain. Dan juga lansia kita yang akan meningkat. Slide. Betul bahwa ternyata di sini untuk KB peningkatannya sangat kecil sekali 0,5 persen kurun waktu 5 tahun. Dan unmet need juga masih begitu tingginya yang seharusnya lebih turun dan total fertility rate kita masih 2,6. Berarti apa yang tadi saya katakan bahwa memang masih banyak anak-anak kita atau bayi yang lahir kurang lebih sekitar 4 sampai 5 juta itu sama dengan negara Singapura. Kalau kita pikir sejak reformasi sudah 15 tahun ada 15 negara Singapura yang berada di negara kita pertambahnya. Slide. Akibatnya tentu berbagai macam ini yang termasuk tadi NDIS yang kita targetnya adalah 102 per 100 ribu kelahiran yang dulunya dikatakan 228 tetapi angka SDKI mengatakan 359 saat ini. Saya kira ini tentu angka yang sangat mengejutkan dan kami tentunya untuk angka saya selalu mencoba bagaimana kita bisa melihat validasi atau kesalahan. Akibatnya kami dari Kementerian Kesehatan mencoba mengkutak putih ternyata angka SDKI ini berasal dari 92 sampel ibu melahirkan yang meninggal. Angka ini mempunyai confidence interval yang cukup luas. Range-nya memang besar sebenarnya juga kurang lebih dari 259 sampai 32, ya sekitar 250 sampai 359 slide. Oleh karena itu kami meminta untuk Kementerian Kesehatan mencoba menilai kembali angka kematian ibu ini baik bekerja sama antara pusjatin dengan lidbangkes dengan memakai autopsi verbal yang dimulai kita dengan secara kohort dari pemantauan dari PWS pemantauan wilayah yang setempat KIA. Dan angka-angka ini kemudian kami kaji dan dengan melakukan tentunya secara metode statistik bagaimana kita mencoba mengkoreksinya. Slide. Angka tersebut kami mengumpulkan kurang lebih 5 ribu tapi ini angka 2011-2012 di mana ternyata angka aki yang terkoreksi 267 per 100 ribu lahir hidup. Dan kalau kita melihat SP 2010 ini sebenarnya juga terlihat angkanya begitu rendah. Kalau dikoreksi juga angka ini menjadi sekitar tentunya di atas 200. Jadi sebenarnya memang angka kematian ibu kita masih tetap bercisar kurang lebih di antara 200. Dan tentunya kalau dilihat ini slide-nya tidak ada. Tapi kalau kita lihat kita beri di mana Indonesia memang 267 tetapi kalau diberi bisklaritas ini betul SDKI ada angka yang masih tinggi sekali di daerah tertentu mencapai 400 antara 300 sampai 400 kematian ibu per 100 ribu kelahiran. Slide. Angka ini angka kurut ini juga kami coba memprediksi dan ternyata masuk ke dalam garis linier yang saya kira mudah-mudahan bisa mendekati ketepatan dengan outliers yang masih tetap kita dapati di bawah dan di atas. Tetapi sudah bisa memasuki satu garis linier dan saya kira mudah-mudahan sebenarnya tadi dilaporkan NTT mengatakan 40 persen sudah turun angka kematian ibu. Kami juga baru dari Jawa Timur di mana Gubernur sendiri juga mengatakan kami tidak akan menambah tempat tidur. Yang kami lakukan adalah melakukan ramah posyandu. Nah disini terlihat angka kematian ibu turun menjadi 93,5 persen ratus ribu kelahiran hidup. Kemarin di Bandung Kadinkes dari Jawa Barat berbisik juga kepada saya kami pun sudah turun lubuk 86 persen ratus ribu angka kematian ibu. Nah jadi berarti sebenarnya memang ada upaya MDG ini mudah-mudahan angka ini kita bisa kutak-kutik dan mendapatkan angka yang mendekati suatu ketepatan dan menghargai tentunya tenaga kesehatan yang sudah bekerja keras untuk menurunkan angka kematian ibu atau untuk pembangunan kesehatan. Slide. Demikian juga dengan angka kematian anak, balita, bayi ataupun juga neonatal yang masih memang juga belum mencapai pada target MDGs. Namun saya kira tentu hal ini terkait nantinya dengan slide tentunya terkait dengan Demon Development Index. Terima kasih.